Intro Polres Metro Jakarta Utara melaksanakan jumpa pers akhir tahun 2020 di ruang serbaguna lantai 6 gedung Polres Metro Jakarta Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Sujarwoko, didampingi oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Dwi Prasetyo Wiboso, serta penjabat utama lainnya. Dalam kegiatan ini, ditayangkan video yang merupakan catatan akhir tahun Polres Metro Jakarta Utara selama di tahun 2020 dalam menangani berbagai situasi kamtip mas. Dari mulai kasus pembunuhan, kasus pencurian dengan kekerasan, kasus pencurian kendaraan bermotor, hingga kasus narkotika. Dalam video tersebut, tercatat total kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2020 sebanyak 1.113 kasus. Sedangkan di tahun 2019, total kejahatan sebanyak 888 kasus, yang berarti naik 225 kasus dari tahun sebelumnya. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Sujarwoko, dalam sambutannya mengatakan, itu semua merupakan pencapaian maksimal yang telah dilakukan oleh jajaran Polres Metro Jakarta Utara dalam melindungi dan melayani masyarakat dan menjadikan wilayah Polres Metro Jakarta Utara menjadi wilayah yang kondusif. Ada beberapa ragungan kegiatan hasil pasus dan beberapa prestasi yang sudah kita konekkan selama 12 bulan, tepatnya dari Januari 2020 hingga Jember 2021. Itu merupakan pencapaian maksimal yang bisa kita kerjakan dalam seluruh 21 tahun dimana Polres Metro Jakarta Utara sudah mampu menunjukkan kualitasnya, menunjukkan identitasnya sebagai aparan pasangan hukum di wilayah yang di Jakarta Utara dengan menunjukkan kualitasnya sebagai aparan pasangan hukum di wilayah yang diperlukan dan membuat kualitas utara ini menjadi wilayah. Dari Jakarta, Arielle Danmega melaporkan. selamat menikmati